Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat bahagia dan sukses selalu kali ini kita akan bukan kita ya bergendes akan membahas cabai yaitu cabai rawit putih atau cabai ini rawit hijau ya ini hijau runcing ini rawit hijau ini rawit putih ada yang bertanya beskendes enaknya nanam apa kalau dipot enaknya nanam apa cabai rawitnya yang putih yang hijau yang putih gendut putih kurus atau ya macem-macem banyak ya modelnya cabai rawit ini banyak teman-temannya nah sekarang beskendes nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena apa enak atau tidak enak ini sifatnya personal ya subjektif tergantung orangnya tapi kalau dari sisi tanamannya lain lagi ini 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 rawit putih gendut ya ini rawit putih panjang sama-sama rawit putih itu pun kadang-kadang jadi pilihan yang sulit ya Hai sekarang kita kembali ke topik enak mana nih tanam rawit putih atau rawit hijau itu dulu tergantung rawit putih kelebihannya ini teman-teman buahnya Masya Allah 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 wala wala kuataila billahi wala zim jadi kalau kita nanam rawit putih jangan khawatir gimana nih udah umur dua bulan kok belum berbuah gimana nih udah dua dua bulan setengah kok belum berbuah selama tanamannya sehat ya begitu dia berbuah dia akan bayar kontan buah-buah dia yang terlambat keluar itu Hai langsung banyak ya ini rawit putih jadi genjah pertumbuhannya berbuahnya sangat genjah ya jadi mau dia berbuah duluan di depan atau mau dia berbuah belakangan semua akan dikejar sama dia jumlah buahnya itu rawit putih ya kalau rawit hijau bagaimana beskendes kalau rawit hijau cenderung tahapan tapi buahnya banyak enggak Oh nih lihat teman-teman rawit hijau ini beskini kasih contoh yang ini aja ya Hai satu ruas Hai satu ruas Hai tiap 2 cm every 2 cm setiap 2 cm become chili Oke setiap 2 cm kata dia jadi cabenya ya ini rawit hijau ah itu karena itu doang beskendes enggak memang rawit hijau ini Hai berbuahnya super genjah Hai cuma karena karakter tanamannya dia cenderung bertahap ya dia cenderung bertahap keluarnya tuh tapi dia juga banyak keluar buahnya teman-teman berbeda dengan rawit putih rawit putih ini ya cenderung begitu keluar rombongan jadi semua nanti begitu panen habis semua gitu kan beda dengan kalau seperti ini contohnya yang masih satu bulan setengah kita lihat yang ini satu bulan setengah ini beskendes usahakan berbuah cepat coba kita lihat Hai bunganya biasanya kalau rawit hijau 1212 ini dia keluar tuh saat itu keluarnya bisa 45 ada yang satu ya tapi agar rata-rata gitu nih empat ya Hai jadi dia rapet keluarnya bunganya itu keluarnya rapet menjadi jadi ya ini masih satu bulan setengah kita percepat pembuahannya ya aku tidak cenderung daunnya besar ya daunnya besar buahnya rapet jumlahnya banyaknya buahnya besar-besar ya cabai rawitnya sebesar jempol Hai kalau rawit putih cenderung buahnya bertahap tapi kondisinya sama jadi dia lihat ini juga sama teman-teman Hai satu bak satu dahannya jadi tiap dua senti tiap satu senti satu setengah dua senti itu keluar buah Hai ini rawit hijau ya Hai sini juga ada kainnya Hai jadi setiap satu senti itu jadi buah Hai rawit hijau ya Hai setiap Hai setiap satu senti buahnya jadi satu senti buahnya jadi tuh setiap dahannya satu senti jadi satu senti jadi dua senti jadi ya gitu ya rawit hijau jadi Hai mungkin karena jenisnya rawit ya Hai cenderung berbuahnya genjah banyak jadi memang buahnya selama tanamannya bisa kita jaga sehat ya syarat pertama kalau besi genjah masukin tanamannya harus sehat dulu lah Hai klorofilnya bagus ya hijau daunnya bagus terus apa namanya eh makanan dia tercukupi jangan-jangan ini ya jangan-jangan jangan kurang-kuranglah ngasih pupuk kandang sudah itu panas jangan terlalu panas kalau terlalu panas bunganya rontok teman-teman jadi ya panasnya cukuplah gitu kan sudah itu apa namanya eh pencahayaannya juga cukup jadi dia bisa jadi semua buahnya satu pohon di atas 500 biji satu pohon rawit putih di atas 500 biji satu pohon rawit hijau bertahap keluarnya nah jadi kalau ada yang bertanya tadi kembali gitu kan rawit hijau ini desgendes biasa bisa melakukannya bertahap nanumnya ya di semayan pindah ke pot 25 cm dipanen dulu nih di pot 25 cm sampai habis buah-buahnya habis baru pindah ke pot 40 cm terus baru pindah ke pot 45 atau 50 jadi bisa dipindahin terus tapi kalau rawit putih begitu dari persemayan besgendes langsung pindahin ke pot yang besar ya yang 45 cm kek yang 50 cm jadi karena apa karena karakter pohon dia memang besar teman-teman pohonnya karakternya besar daunnya juga ya ini hampir selebar telapak tangan daunnya teman-teman jadi kembali main yang mana yang mau kita tanam dua-duanya sama-sama berbuah genjah dengan kondisi yang sama lingkungan yang sama pupuk yang sama dua-duanya sama-sama genjah buahnya sama-sama banyak bedanya kalau rawit putih keluarnya cenderung bersamaan ya bersamaan kalau rawit hijau keluarnya bertahap tapi secara akumulasi akan sama ya Hai terus yang pedes mana rawit putih sama rawit hijau teman-teman terus terang aja ya Hai rawit hijau ini teman-teman yang besgendes rasakan ya mungkin ada empat atau lima kali lebih pedes dari rawit putih ini ini besgendes bisa ngabisin satu biji apa dua biji tiga biji ini mungkin baru satu aja kalau makan tahu tuh udah aduh ini pedes banget nih rawit hijau pedes tapi kalau penampilannya ini lebih serem rawit putih ini lebih serem karena gede-gede jadi mau 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 waktu mau melakukan gigitan pertama itu jantung itu udah berdetak duluan teman-teman serang melihatnya kan uh rawitnya gede banget gitu kita takut tapi begitu digigit krius-krius ah enggak terlalu pedes gitu kan beda dengan rawit hijau ini teman-teman bentuknya kecil imut sekali masuk melut hap langsung punya kriuk-kriuk untuk makan wah gampang banget tapi begitu dari kunyah air matang ngocor teman-teman tuh pedesnya ini jadi itu ah terus kalau kita mau nanem kembali tamu nanem yang mana tapi kalau besgendes Hai senang dua-duanya Oh ya menang dua pot satu rawit hijau satu rawit putih cantik tuh khusus rawit ya yang enggak pedes cabai apa dong beskir kalau yang suka tidak pedes tapi harus daerahnya jalan panas ya tanem cabai besar tapi besar itu cenderung enggak pedes teman-teman tapi nggak bisa dimakan sama rawit juga ini kadang-kadang besgendes ase aja nih jadi sayur ditumis cabe ditumis ya makan enggak pedes ini ya lebih besar Oke jadi itu dulu ya teman-teman jadi rawit putih atau rawit hijau tergantung kalau kita suka pedes dan mau nanam satu rawit hijau lah pilih karena dia pedes ya kalau kita suka yang sedang-sedang pedes dan buahnya langsung banyak sekali panen banyak Hai rawit putih kita tanam langsung nyerbu banyak satu pohonnya ya Oke teman-teman itu dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh